Sementara itu berdasarkan keterangan resmi yang diperoleh Kasuari Channel dari pihak Polda, Papua Barat, sehari pasca peristiwa pengibaran bendera bintang kejorah di kantor Lurah Soi, disebutkan jika peristiwa tersebut kini dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, bahkan beberapa saksi juga telah dimintai keterangan untuk mencari tahu pelaku pengibaran bendera bintang kejorah. Menanggapi peristiwa pengibaran bendera bintang kejorah di kantor Lurah Soi, distrik Manokwari Selatan yang terjadi pada 1 Desember kemarin, pihak Polda, Papua Barat angkat bicara. Kabit Humas Polda, Papua Barat, AKBP, Hari Supriyono, yang dihubungi Kasuari Channel via telepon mengatakan, peristiwa pengibaran bendera bintang kejorah tersebut merupakan hal biasa yang tidak perlu dikhawatirkan, karena dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun untuk mengusut kasus tersebut, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan beberapa orang saksi. Dengan tegas, Kabit Humas Polda, Papua Barat ini menyatakan, pengibaran bendera bintang kejorah bukan merupakan bentuk kecolongan dari aparat keamanan, karena sejak Kamis malam aparat telah melakukan patroli selama 24 jam. Patroli ini juga merupakan perintah langsung dari atasan di kepolisian di wilayah hukum Polda, Papua Barat. Menurut Hari Supriyono, pengibaran bendera bintang kejorah yang dilakukan oleh orang tidak dikenal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkeru suasana di Kabupaten Manokwari, yang selama ini terbilang cukup kondusif. Bahkan Hari mengatakan meski telah terjadi pengibaran bintang kejorah di kantor Lurasowi, namun masyarakat sekitar tidak terpengaruh dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Disinggung terkait beberapa orang saksi yang telah dimintai keterangan atas peristiwa tersebut, mantan Kapolres Teluk Bintuni ini mengatakan penyelidikan telah dilakukan oleh personil dari Polres Manokwari, sehingga dirinya belum mengetahui secara pasti jumlah saksi yang telah dimintai keterangan. Namun Kabupaten Humas, Polda, Papua Barat ini mengatakan, jika para saksi yang diperiksa adalah masyarakat sekitar yang mengetahui dan melihat bendera bintang kejorah berkibar, termasuk meminta keterangan dari pihak kantor Lurasowi. Sementara dari Polres itu kan anggota Polres yang berkibar, ada beberapa saksi lah, mungkin pada saat melihat, ataupun mungkin melihat dari itu sudah diperiksa jahat keterangan dari Polres Manokwari. Itu mungkin bisa juga, kalau pun ada yang bikin, kan biasanya ada yang bikin, dia jaga nanti jahat keterangan. Begitu lah Pak. Selaku Kabupaten Humas, Polda, Papua Barat, Hari Supriyono berharap agar media juga ikut membantu aparat keamanan untuk menjaga situasi kamtip mas di wilayah Papua Barat dengan menyajikan pemberitaan yang berimbang dan tidak meresahkan masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.